Suwa Panitera PT UN Medan, KPK memeriksa Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroh dan istrinya sebagai tersangka untuk yang pertama kalinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Julita Telom Banua dan jurukamera Windri Yati Hawadis dari gedung KPK. Ya, Julita, apakah Gubernur Sumatera Utara Gatot dan istrinya sempat memberikan pernyataan sesaat sebelum diperiksa KPK siang ini? Ya, Carlos, baik Gatot dan Evi tiba di sini pada pukul 12 tadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya atas kasus suap hakim PT UN Medan. Dan tadi mereka didampingi oleh kuasa hukumnya masuk ke gedung KPK tanpa berkomentar apapun terkait dengan pemeriksaan hari ini. Keduanya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dari suap hakim PT UN Medan pada selasa pekan lalu karena KPK mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat dan juga kesaksian dari Yagari Bastara bahwa mereka terlibat secara langsung terhadap suap hakim PT UN Medan untuk mengurus sengketa dana bansos di PT UN Medan. Dan Gatot sendiri juga telah diperiksa sebagai saksi sebanyak dua kali sedangkan Evi diperiksa satu kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini dan juga sebelumnya sudah ada enam tersangka yang ditetapkan dan juga telah ditahan pada saat ini diantaranya adalah tiga hakim PT UN Medan termasuk hakim ketua dan juga sudah ada satu panitera, satu pengacara yakni Yagari Bastara dan juga pengacara senior OCK Ligis. Dan tim pengacara dari Gatot dan Evi yakni Rasman Arief Nasution mengatakan bahwa sesegera mungkin pihaknya akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka baik Evi dan Gatot ke pengadilan Jakarta Selatan. Carlos? Ya, Julita selain Gatot dan Evi istrinya, siapa saja yang dicatulkan diperiksa KPK terkait kasus ini hari ini, Julita? Ya, selain Gatot dan Evi, ada dua tersangka lainnya yang diperiksa oleh KPK pada hari ini. Ada pun Dermawan Giting yang merupakan hakim anggota dan juga pengacara Yagari Bastara yang diperiksa pada hari ini. Keduanya ditangkap tangan oleh KPK saat melakukan tindak suap di PT UN Medan beberapa waktu lalu. Dan juga ada satu saksi yakni Ahmad Fuad Lubis di mana ia hingga saat ini masih berstatus saksi dan ini bukan pertama kalinya ia diperiksa. Dan ia ini merupakan bendahara Pemprov Sumatera Utara yang cukup berperan penting karena ia merupakan penggugat pada saat bersengketa terkait dengan dana bansos Pemprov Sumatera Utara di PT UN Medan. Carlos? Baik, tengah berlangsung pemeriksaan terhadap Gatot Pujunugro dan istrinya Evi dan ada dua tersangka lainnya yang hari ini juga turut diperiksa oleh KPK. Baik, terima kasih Julita Tolong Banua dan Winriati Hawadis melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.